Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur atas anugerah Tuhan, tadi kemarin sore saya dan istri baru pulang sekitar tiga minggu dalam pelayanan di Amerika Serikat. Cukup banyak kota dan pelayanan yang cukup padat yang saya harus lakukan. Mengunjungi beberapa gereja di Atlanta, Georgia. Kemudian mengikuti sebuah international meeting dengan Church of God yang merupakan mitra dari GBI di Cleveland, Tennessee selama beberapa hari. Kemudian saya terbang ke Los Angeles untuk memimpin sidang para pendeta GBI se-Amerika Serikat dan Kanada. Lalu setelah itu saya terbang lagi ke San Francisco untuk kotbah di beberapa gereja yang ada di sana. Karena kemudian sebelum kembali ke tanah air, saya ke Jepang dua hari karena ada meeting juga dengan ketua dari Beyond Success, yaitu sebuah program yang dilakukan oleh John Maxwell Leadership Institute, di mana kita juga akan melakukan bagi jemaat ini dan juga bagi GBI seluruh Indonesia. Dan saya juga ketemu dengan hamba Tuhan orang-orang Jepang, karena kita GBI baru saja beberapa waktu lalu membuka sebuah gereja, gereja BT Indonesia di kota Tokyo. Dan kita menggunakan tempat yang dimiliki oleh Church of God yang merupakan gereja mitra kita di Amerika Serikat. Jemaat baru dirintis, mulai bertumbuh. Kalau satu kali saudara pergi ke Jepang, di daerah Shibuya ada ibadah untuk orang-orang Indonesia di sana. Oleh anugerah Tuhan, GBI sekarang sudah ada 27 negara dunia di lima benua, termasuk Afrika, 7 ribu gereja lokal yang ada dan lebih dari 3 juta orang. Saya percaya ini adalah karya roh kudus bagi gereja kita semuanya. Dan kalau Tuhan berkenan pada bulan September yang akan datang, lebih kurang 10-11 hari, saya akan mengajak saudara-saudara yang ingin ikut dalam satu tour rombongan, kira-kira 20 orang, 10 kapos, sekarang sudah ada 5 kapos yang daftar. Kita akan mengadakan tour rohani ke Amerika, mengunjungi Museum of the Bible di Washington DC, kemudian Sight and Sound Theater, drama musikal tentang kisah-kisah Alkitab, yang nanti September itu kita tentang Daniel di Gua Singa, di Lancaster, Pennsylvania. Lalu kita akan mengunjungi Ark Encounter, tempat di mana Bahtranu dibuat sesuai ukuran asli yang ada dalam Alkitab, Creation Museum, museum tentang penciptaan alam semesta, yang kita perlu pelajari juga, dan kemudian mengunjungi kota Washington DC, New York, dan beberapa tempat yang kita mau kunjungi. Karena kita juga sedang membangun The Journey, yaitu Bible Park, dan konsep yang ada di beberapa tempat yang kita kunjungi, juga akan diimplementasikan di Bandung, jadi kita perlu belajar ke sana. Kalau saudara ada kesempatan, ada berkat, boleh ikut, tapi rombongannya tidak banyak, saudara-saudara, karena terbatas, dan yang paling penting dapat visa Amerikanya, supaya saudara bisa berangkat. Kadang-kadang ini tur rohania agak jarang, saudara-saudara. Kalau orang mau ke Amerika, jalan-jalan bisa pakai tur apa saja, tapi kalau mengunjungi beberapa tempat secara spesifik, yang saya sebutkan tadi memang jarang sekali, tapi kalau saudara ingin ikut, bisa segera daftarkan diri ke sekretariat, mungkin minggu depan akan ada pemberitahuan kepada yang memang serius ingin mengikutinya, daftarkan dalam waktu yang singkat, karena kita segera akan mengurus segala keperluan yang ada. Puji Tuhan. Tiga minggu selama saya ada di Amerika Serikat, saya juga mendengar beberapa kabar di tanah air, dan hari ini saya mau bahas dua hal yang viral, dalam ibadah satu dan dua ini, saya mau bicara soal Kristen Progresif, saya harap saudara bisa menangkapkan ini kotba pengajaran, kalau saudara enggak konsentrasi agak berat, tapi biarlah saudara punya pengenalan yang mendalam akan firman, bukan hanya senang dengan kotba praktikal, tapi juga kotba biblical yang berdasarkan firman. Nanti sore saya akan kotba tentang perang Israel versus Iran, apakah akan menuju perang dunia ketiga. Tapi sore saya kotbanya di Hyper Square, setengah lima saudara-saudara, dan tidak disiarkan di Youtube. Jadi kalau saudara mau ikut, atau teman mau ikut, datang ke Hyper Square. Tidak disiarkan di Youtube. Mungkin saya akan kotba tentang perang Israel dan Iran minggu depan juga di Tasik Malaya, dan mungkin itu akan disiarkan lewat Youtube. Baik, kali ini saya akan menyampaikan firman dengan judul, Ajaran Kristen Progresif, Apakah Sesuai Dengan Alkitab? Kita akan baca Ephesus 4, 11-16, yang berbunyi demikian. Dan dialah yang memberikan baik rasu-rasu, maupun nabi-nabi, maupun pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala, daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Sudara kita sedang hidup pada akhir zaman, dan Alkitab menubuatkan akan muncul banyak mesias palsu, pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Berbagai angin pengajaran bertiup, terutama melalui sosial media. Sehingga penting sekali kita mengenal kebenaran di dalam Kristus, sehingga kita tidak terombang-ambing, oleh berbagai isu yang baru, yang diembuskan melalui sosial media, sebab kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam beberapa minggu yang lalu, muncul sebuah istilah yang tiba-tiba menjadi viral, Kristen Progressive. Dan ini muncul menjadi viral, karena pernyataan seorang YouTuber atau TikToker Kristen, yang intinya antara lain, tidak mungkin orang baik masuk neraka, kalau dia tidak percaya kepada Yesus. Artinya, tidak percaya Yesus kalau dia berbuat baik, bisa masuk sorga. Keselamatan untuk semua umat manusia. Alkitab mengandung kesalahan, karena ada kontradiksi di dalamnya, neraka itu tidak ada, dan orang tidak harus kegerica untuk membuktikan dia Kristen sejati, yang penting adalah sikap hatinya. Ini baru beberapa hal yang dimunculkan, kemudian menjadi heboh, apa yang dimaksudkan dengan Kristen Progressive. Nah, sebetulnya, saudara, menurut kamu sebesar bahasa Indonesia, Progressive itu maknanya positif, yaitu berkembang ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan dari keadaan sekarang. Maka semestinya hidup kita progressif, tidak hanya mempertahankan status quo, tetapi kemudian tetap mengalami kemajuan. Bahkan Yesus adalah tokoh progresif pada zamannya, karena alitorat, orang-orang farisi, sudah punya keyakinan, dan pakem-pakem mereka, yang ternyata ketika diterangi oleh pengajaran Yesus, banyak kali penafsiran alitorat itu, tidak cocok dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Pada abad ke-16, ada seorang reformator gereja, namanya Martin Luther, yang menempelkan 95 dalil, memprotes apa yang selama ini dilakukan oleh gereja, pada waktu itu, gereja rumah katolik, dan dia mengkritisi bahwa, keyakinan bahwa orang dibenarkan karena amal, karena perbuatan, karena dia percaya rumah 1 ayat 17, yang berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepada Kristus. Sola fide, hanya oleh iman, sola gracia, hanya anugerah, sola scriptura, hanya akitab yang menjadi patokan, solus Christus, hanya Kristus, pedoman kehidupan kita, soli deo gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Dan itulah, lima dasar dari gereja reformasi, yang dikenal juga sebagai gereja protestan. Martin Luther juga berkata bahwa gereja seharusnya diperbaharui dari waktu ke waktu oleh firman Tuhan. Tidak stuck, tetapi terus mengikuti perkembangan dalam terang firman Tuhan. Firmannya tidak berubah, tapi cara memahami firman harus dikembangkan secara relevan dalam setiap zaman. Tetapi perkembangan pemahaman kita terhadap firman, tentu ada parameternya, sehingga tidak kebablasan, tidak off-site. Dan untuk itu kita harus memperhatikan juga banyak penafsiran yang telah muncul dalam sejarah gereja, konsili-konsili gereja, dan terutama kebenaran Alkitab, karena tidak boleh Alkitab ditafsirkan menurut kemauan kita. Karena ilham roh kuduslah yang menyebabkan Alkitab itu kita miliki sekarang. Nah saudara-saudara, Kristen Progressive atau Progressive Christianity sebetulnya terkait dengan teologi liberal yang sudah muncul sebelumnya. Dan sekarang pada masa post-modernism, hal ini mulai tampil dalam jubah baru namanya Kristen Progressive. Tokoh-tokohnya beberapa teolog dari Amerika, misalnya Roger Wolsey, Richard Rohr, dan nama-nama yang lain. Tidak terlalu dikenal sebetulnya, tapi ketika ada seorang YouTuber mulai memunculkan dengan idenya yang kontroversil, maka menjadi viral di Indonesia. Ciri daripada orang-orang dalam kelompok post-modernisme adalah relatifisme. Artinya begini, semuanya relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya, tapi yang benar menurut saya juga belum tentu benar menurut Anda. Dan kalau kita bilang Alkitab adalah sumber atau standar kebenaran, maka orang akan menyanggah, itu kan menurut Anda, tapi menurut saya berbeda. Yesus satu-satunya jalan keselamatan, itu kan menurut Anda, tapi menurut saya ada jalan yang lain. Sehingga semuanya adalah relatif. Dan kita perlu paham bahwa Kristen Progressive ini berakar pada teologi liberal yang menekankan supremasi akal. Kita terhubung dengan zaman enlightenment, auf klarung, di mana akal budi menjadi tolok ukur untuk mengukur segalanya, termasuk membedah Alkitab, apakah masuk akal atau tidak masuk akal. Misalnya para teologi liberal tidak percaya mujizat, tidak percaya ada banyak ha-ha yang tidak logis menurut mereka yang dicatat di dalam Bible. Contohnya, kita percaya bahwa Yesus pernah membuat mujizat, lima roti, dua ikan, mengenyangkan lima ribu orang, sisanya dua belas bakul. Saudara percaya itu peristiwa yang sejarah yang pernah betul-betul terjadi? Nah, tetapi teologi liberal berkata begini, sebetulnya ini bukan mujizat, karena orang Yahudi tahu, kalau Yesus kotbah, kotbahnya cukup panjang. Sehingga mereka waktu datang mendengar kotbah Yesus, bawa makanan masing-masing. Cuma namanya Yahudi, pelitnya luar biasa. Mereka tidak mau berbagi kepada orang lain, sampai ada seorang anak kecil memberikan lima roti, dua ikan kepada Yesus, dan Yesus mengangkat itu, dan dia kira-kira bilang gini, lihat nih anak kecil aja mau kasih makanan buat saya, masa kamu pelitnya luar biasa. Malu hatilah mereka, lalu mereka membuka perbekalannya masing-masing, memberikan kepada kanan-kirinya semua makan kenyang, bahkan ada lebihnya sisa dua belas bakul. Jadi pelajaran moralnya adalah, mari kita berbagi kepada sesama. Jangan egois, tapi suka menolong orang lain. Ini kan pengajaran yang bagus. Tapi ada satu yang ditolak, mereka tidak percaya mujizat. Kalau dikatakan di dalam Alkitab, Yesus berjalan di atas air, menedukan gelora laut, sebetulnya Yesus tidak jalan sungguh-sungguh di atas air. Dia jalan di pinggir pantai, tapi karena para murid terlalu mengagung-agungkan dia, maka seakan-akan Yesus jalan di atas air, dan ketika mereka melihat Yesus, badai itu diredakan oleh Tuhan. Kalau dikatakan Yesus bangkit dari antara orang mati, seorang teolog liberal berkata, Yesus sebetulnya mati dan tidak pernah bangkit, seperti manusia yang lain. Kalau disebut Yesus bangkit, Yesus historisnya tidak bangkit. Tetapi ajarannya yang bangkit, ajarannya yang hidup. Pendek kata mereka tidak percaya kepada mujizat. Begitu juga mereka percaya kepada demitologisasi. Artinya begini, dalam Alkitab ada banyak mitos-mitos, kisah-kisah yang tidak sungguh-sungguh nyata. Kalau di Jawa Barat, kisah Sangkuryang dengan gunung tangkuman perahu. Gunungnya betul-betul ada, tapi bagaimana itu tercipta, ada legenda Sangkuryang. Maka legendanya tentu kita tidak boleh percaya, walaupun kita percaya gunungnya benar-benar ada. Mereka bilang begini, kalau memahami ayat kitab suci itu, seperti orang makan kacang. Buang kulitnya, makan isinya. Jangan makan kacang sama kulit-kulitnya. Apa itu kulit? Mujizat. Apa itu kulit? Mitos. Buang. Tidak usah percaya. Kepada hal yang tidak masuk akal. Intinya saja yang kita percaya. Nah saudara-saudara, dari pandangan liberal ini, muncul sekarang ini pandangan post-modernisme, dan salah satu cabangnya adalah Kristen Progressive. Progressive Christianity. Nah kelompok Kristen Progressive, saya singkat KP, KP Kristen Progressive, adalah kelompok yang secara kritis mempertanyakan penafsiran tradisional, atas alkitab. Misalnya kita percaya bahwa alkitab, firman Allah yang tidak bisa salah. Mereka bilang, apa benar? Kan banyak kontradiksi di dalam alkitab katanya. Yesus satu-satunya jalan, apa benar? Apa agama lain juga tidak bisa membawa orang masuk ke sorga? Jadi apa yang kepercayaan mendasar dalam iman Kristen, mulai diragukan, mulai digugat. Mereka bilang kami progresif, kami berkembang pemikirannya, tidak mau mengikuti pandangan tradisional yang sudah diterima selama berabad-abad. Kristen Progressive juga adalah kelompok yang menerima keberagaman manusia, termasuk orientasi seksualnya. Mereka menerima kelompok LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. Saudara-saudara mereka percaya kepada teori evolusi dan tidak percaya kepada creationism, yaitu catatan alkitab bahwa Allah yang menciptakan almas mesra di dalam enam hari. Mereka menekankan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dan lebih mengarah pada social gospel, Injil secara sosial untuk mengangkat mereka yang miskin, yang tertindas. Dan kelompok yang paling disasar melalui Kristen Progressive ini adalah generasi muda. Kalau saudara sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, mendengar kotba berkali-kali, keselamatan hanya dalam Yesus, keselamatan bukan karena perbuat baik, tapi karena iman, akar iman kita lebih kokoh. Tapi banyak anak-anak remaja, generasi muda, yang tidak terlalu paham akan hal itu. Dan dia pikir, benar juga ya yang mereka ajarkan, karena mereka tidak berakar di dalam firman Tuhan. Makanya saya pada hari ini, akan menjabarkan ada empat beda utama antara pengajaran Kristen Progressive versus ajaran Alkitab yang sifatnya lebih konservatif. Yang pertama, mari kita melihat pandangan tentang Yesus. Menurut Kristen Progressive KP, Kristen Progressive tidak menekankan kealahan Yesus, tapi melihat Yesus sebagai manusia teladan yang punya moral yang baik. Yesus itu baik, perlu diteladani, dia penuh dengan kasih, dia memperhatikan umat manusia. Tetapi Alkitab menunjukkan, Yesus bukan hanya manusia baik, yang perlu diteladani, walaupun memang itu benar. Tetapi dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohana 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. ayat 14. Firman itu menjadi daging, itulah Yesus Kristus. Kita menekankan Yesus bukannya manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati. Kita juga percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yohana 14 ayat 6, tidak seorang pun sampai kepada Bapak, kecuali melalui Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, kelompok Kristen Progresif, menganggap bahwa konsep ala Bapak, yang dipuaskan karena pengorbanan anaknya, yang berdarah-darah di kayu salib, adalah konsep pagan atau konsep kafir. Dan ini merupakan child abuse. Jadi begini, Yesus kan mati di kayu salib, mencucurkan darahnya untuk kita, supaya apa? Memperdamaikan ala dan manusia. Dan ketika Bapak melihat pengorbanan Yesus demi keselamatan manusia, maka dia dipuaskan dan tidak membinasakan manusia. Kelompok ini bilang, mana ada si Bapak yang mengasih anaknya, yang rela membiarkan anaknya mati, berdarah-darah, disiksa, demi keselamatan orang lain. Ini kan child abuse. Nah, generasi muda kalau gak ngerti konsep Kristen, berpikir benar juga ya, kejam juga itu ala. Tetapi Alkitab menunjukkan, Yohanes 3,16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengarunikan anaknya yang tunggal. Kenapa Allah membiarkan anaknya mati berdarah-darah di kayu salib? Karena kasihnya kepada manusia. Sebab tanpa Yesus mati untuk manusia, maka manusia semua binasa masuk ke dalam neraka. Kelompok ini tidak mengakui kekejaman dosa. Dosa itu kejam, dosa mendatangkan maut. Dan semua orang harus mati, masuk ke dalam neraka. Dan karena Allah begitu cinta, dia harus mengorbankan anaknya. Satu-satunya manusia sejati yang tidak pernah berbuat dosa. Satu-satunya manusia sejati yang taat kepada seluruh kehendak Allah untuk menggantikan posisi manusia supaya kita diselamatkan. Kristen Progressive tidak percaya adanya dosa warisan, dosa asal. Mereka berkata manusia pada dasarnya baik. Saudara mungkin pernah mengenal teori dari John Locke, tabula rasa, bayi lahir putih, tidak ada dosanya. Dan Yesus adalah teladan kasih, rela berkorban untuk menolong sesama. Bukan untuk menebus dosa, menghapus dosa, tapi dia adalah teladan yang kita perlu ikuti. Tapi Masmur 51 ayat 7 menunjukkan jelas bahwa manusia itu memiliki dosa asal. Dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jadi walaupun bayi belum pernah berbuat dosa, statusnya dia adalah orang berdosa. Saya ambil contoh, kalau ada seorang istri membunuh suaminya karena suaminya selingkuh dan ketahuan, lalu istri itu masuk di dalam penjara, dalam keadaan hamil besar, 8 bulan, lalu bulan berikutnya dia melahirkan anak, anaknya tidak membunuh bapak, anaknya tidak melakukan perbuatan dosa. Dosa perbuatan belum, tapi statusnya dia orang tahanan, karena dia lahir di dalam penjara. Nah, itulah yang disebut sebagai dosa asal. Kita keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita semuanya memiliki dosa warisan. Saudara-saudara, dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Manusia bukan sekutu Allah, manusia adalah seteru daripada Allah. Dan lalu kita berkata, upah dosa adalah maut. Lalu kenapa Yesus rela mati untuk kita? Roma 5 ayat 10 berkata demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi seteru musuh, karena dosa, itu menjadi berdamai, ada rekonsiliasi, karena Yesus rela mati untuk kita. Kekejaman dosa, dosa warisan, itulah yang tidak diakui oleh kelompok Kristen progresif. Yang kedua, pandangan tentang Alkitab. Menurut Kristen progresif, Alkitab itu bisa salah. Banyak kontradiksi di dalamnya, seringkali tidak relevan dengan konteks masa kini. Contohnya apa? Alkitab kan mengajarkan pernikahan itu monogami, satu laki-laki menikah dengan satu perempuan. Tapi tuh, coba lihat tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan dalam Alkitab, biniknya lebih dari satu, Abraham istrinya lebih dari satu, Daud istrinya ada delapan, apalagi Salomo, biniknya seribu, 700 istri, 300 orang gundik. Jadi kalau Alkitab bilang pernikahan itu harus monogami, sedangkan pelaku-pelaku sejarah di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan, itu poligami, kan kontradiksi Alkitab. Nah disinilah saudara, kesalahpahaman itu muncul. Karena di dalam Alkitab, itu ada yang sifatnya informasi, catatan sejarah, tapi ada yang sifatnya ajaran. Jadi Alkitab memang berisi informasi bahwa Daud istrinya delapan, Salomo anaknya istrinya seribu. Tapi itu bukan ajaran, karena gak ada ayat yang berkata, telah dinilah Daud, terutama Salomo, binikmulu kalau bisa seribu. Begitu. Jadi kalau nanti ada bapak-bapak ngomong gini, Pak, saya pengen kawin lagi nih, saya cuma dua, Salomo delapan, diurapi Tuhan tuh, dipakai Tuhan. Dia seribu tuh. Nah ini adalah penyalahgunaan ajaran, saudara-saudara. Karena apa? Informasi, catatan sejarah, bukan berkaitan dengan ajaran. Karena waktu Yesus datang, Matius 19, dia bilang, dari sejak awal gak begitu. Awalnya Allah menciptakan pernikahan monogami. Karena kekerasan hatimu, maka kamu cerai, kamu kawin lagi. Tapi Yesus membalikkan keadaan, dan dia mengutip lagi apa yang ditulis kejadian. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh dicerikan oleh manusia. Jelas Yesus menekankan pernikahan monogami. Loh, kalau itu Abraham, Daud, Salomo, kenapa dibiarin? Begini, saudara. Alkitab itu buku yang jujur. Dan kita tahu keselamatan itu, diberikan oleh Allah sebagai anugerah. Pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Bukan karena orang-orang yang dipakai Tuhan itu suci, tidak ada dosa, maka Tuhan memakainya. Tidak. Mereka itu banyak dosa kesalahan. Tapi ketika mereka bertobat, mohon kasih karunia Tuhan, Tuhan tetap bisa memakai orang berdosa yang bertobat, karena kita selamat karena kebaikan Tuhan. Bukan karena amal perbuatan kita. Itulah Injil, kabar baik, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Makanya agama, membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Nih, saya sudah bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Hebatkan saya. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Jadi walaupun tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu bukan orang saleh, banyak dosa ketika mereka bertobat percaya kepada Tuhan. Kasih karunia Allah dilimpahkan. Kepada mereka. Juga dilimpahkan kepada saya dan saudara. Kita bukan orang baik, tapi kita orang berdosa yang sudah bertobat, disucikan oleh darah Yesus, sehingga roh kudus mau tinggal dalam hidup kita. Kita bisa dipakai menjadi alat kemuliaan Allah, menjadi terang Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Amen saudara. Nah, Kristen Progressive juga berkata, bahwa mereka menerima keberagaman manusia, termasuk orientasi seksualnya. Saya jelaskan sedikit. Alkitab menunjukkan, Alkitab tidak mungkin salah, yang tadi tolong. Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab tidak mungkin salah, sifatnya ineran, karena dilimpahkan oleh Allah yang benar. Segala tulisan dilimpahkan Allah. Kalau Allahnya benar, dia mengilhamkan tulisan, pasti tulisannya juga benar. Bahkan Yesus sendiri berkata, firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Yesus ngomong, firman Tuhan benar. Lalu ada teolog, yang baru lahir kemarin sore, bilang, firman Tuhan bisa salah. Saya lebih percaya kepada Yesus bro, daripada kepada Anda. Walaupun gelarmu mungkin berderet, profesor doktor, karburator, kotor bocor, kedodor blobor, saya lebih percaya kepada Yesus. Yesus bilang, firmanmu benar. Alkitab bilang, Torah Tuhan sempurna. Kan kita lebih percaya kepada Yesus, daripada, siapa itu orang, yang ngomong Alkitab itu bisa salah? Nah, juga, kelompok ini menerima keragaman manusia, termasuk orientasi seksualnya, LGBTQ. Saudara Alkitab menunjukkan, pernikahan itu monogami. Satu laki-laki, satu perempuan. Allah memberikan, Adam dan Hawa, sebagai pasangan suami istri. Adam and Eve, not Adam and Steve. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Sekarang ini banyak gereja di Amerika, di Eropa, yang pecah. Kenapa? Masalah isu LGBT. Karena ada kelompok yang setuju, pernikahan sejenis, ada kelompok yang tidak setuju, pernikahan sejenis. Pecah. Kenapa bisa pecah? Karena di-voting. Siapa setuju, siapa enggak setuju. Soal pernikahan monogami itu, enggak bisa di-voting. Karena yang menciptakan pernikahan itu, bukan gereja, bukan pendeta, Allah sendiri, yang menjodohkan Adam dan Hawa. Dari sejak awalnya, strukturnya sudah demikian. Orang sekarang kan lebih menekankan, human rights, hak asasi manusia. Kenapa mengabaikan hak, nya Tuhan. Hak asasi manusia, dibangga-banggakan, sampai melanggar, hak asasinya Tuhan. padahal akitab dimulai dengan perkataan, padamulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah dan firmanya harus lebih tinggi, dari semua penafsiran manusia, karena pusat alam semesta, bukan manusia, antroposentris. Tetapi Allah, God-sentris, Theosentris. Dialah yang menentukan, mana yang benar, mana yang salah. Bukan kita yang bilang, akitab salah, yang ini benar, yang ini salah. Siapa kita yang, mendewakan akal budi kita, dan kemulai-mulai, memilih dan memilah, mana yang benar, mana yang tidak benar. Menurut, pandangan mata mereka sendiri. Saudara-saudara, saya percaya, Yesus menerima orang berdosa, tapi dia membenci dosa. Yesus mengasihi, walaupun engkau punya kecenderungan gay, punya kecenderungan lesbian, Tuhan mengasihi saudara. Yang dia benci perbuatannya. Orangnya tidak dibenci oleh Yesus, perbuatannya. Karena kalau engkau terus berjalan, dalam kesesatan itu, engkau mati masuk neraka, saudaraku. Dan Yesus sanggup memulihkan, kalau kita bertobat. Yesus menerima, tapi tidak menyetujui. Acceptance is not approval. Love the sinner, not the sin. Kasihi, cintai orang berdosa, tapi bukan dosanya. Apakah, pada zaman Alkitab ada orang, dengan kecenderungan lesbian, gay, dan sebagainya? Ya. Coba lihat, 1 Korintus 6, ayat 9-11. Dan bagaimana sikap Alkitab, sikap Allah terhadap hal ini? Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan, kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabu, penyembah berhala, orang berjinah, banci. Orang pemburit, orang pemburit artinya, orang yang melakukan hubungan seksual, melalui anus. Ini disebut sebagai, kelompok homoseksual. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, tidak akan mendapat, bagian dalam kerajaan Allah. Ini Alkitabnya jelas, saudara-saudara. Banci, pemburit, tidak masuk kerajaan Allah. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Jadi dalam Jemaat Korintus, ada yang banci, ada yang homoseksual, lesbian. Ada yang seperti itu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam roh Allah kita. Orang seperti itu pun masih ada masa depannya, karena Injil adalah kabar baik. Kalau engkau bertobat, memberimu disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dalam nama Tuhan Yesus, lahir baru, taat pada pimpinan roh Allah, engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah karya Kristus, yang bisa mengubah kehidupan manusia. Hari ini di gereja kita di Jakarta, di salah satu tempat, ada seorang pembicara yang diundang, untuk menyampaikan firman. Dia transgender, laki-laki, jadi perempuan. Karena dia rasa dirinya perempuan. Dan sudah mengubah aksesorisnya. Jadi laki jadi perempuan. Tapi kemudian dia bertobat, dia sadar, itu salah, dan dia melakukan tindakan radikal. Dia balikin lagi, saudara, jadi sekarang laki-laki. Begitu. Saya pikir nanti kapan waktu, kita undang kesaksian di Bandung ya. Jadi ada laki, berubah jadi cewek, sekarang berubah jadi laki lagi. Ikut sekolah penginjil, di seminari Beto Petamburan, jadi penginjil, dan menjangkau orang-orang, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Saya percaya dalam Yesus ada pemulihan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah jadi kalau ada orang bilang, gak apa-apa, kamu ada kecenderungan, gak apa-apa. Daripada kawin, laki sama perempuan, berantem melulu, lebih baik cewek sama cewek. Laki sama laki, asal kasih. Karena God is love, Allah itu penuh kasih. Jadi gak apa-apa, sesama jenis Allah, asal penuh dengan kasih. Daripada suami istri, laki perempuan, berantem melulu. Mereka mulai memelintir ayat Alkitab, menurut pemikiran logika manusia. Next slide. Berikutnya, pandangan tentang keselamatan. Ini yang ketiga. Kristen progresif menekankan ajaran moral, bagaimana kita menjadi orang baik, agar selamat. Ajaran moral, supaya kita menjadi lebih baik, bagus. Tapi kalau itu menjadi dasar untuk keselamatan, disitulah kesesatannya. Mereka juga percaya, bahwa manusia akan dihakimi, menurut hati nuraninya. Menurut Roma 2, ayat 14-16. Jadi, kalau gak percaya Yesus, asal hati nuraninya, mengarahkan mereka pada perbuatan baik, taat pada syariat agamanya, juga selamat. Dengan demikian, ada dua jalan keselamatan dong. Pertama, melalui Yesus. Kedua, melalui hati nurani. Bagaimana pandangan Alkitab? Alkitab menunjukkan perbuatan baik, adalah buah, atau bukti nyata, dari orang yang sudah diselamatkan. Hati yang bertobat, hanya Tuhan yang melihat. Tapi buah pertobatan, harus bisa dilihat oleh orang lain. Karena iman tanpa perbuatan baik, pada dasarnya adalah mati. Coba lihat, Titus 3, ayat yang kelima. Berkata demikian, Titus 3, ayat yang kelima. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik, yang telah kita lakukan. Bukan karena perbuatan baik, yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan, yang dikerjakan oleh roh kudus. Kita selamat, bukan karena perbuatan baik, tapi kelahiran baru, waktu kita percaya, kepada Yesus Kristus. Karena karya roh kudus, dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, keselamatan adalah kasih karunia, yang diterima dengan iman. Kebaikan itu adalah buahnya, buktinya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memekahkan diri. Karena kita ini, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan perbuatan baik. Jadi beriman, selamat, buahnya perbuatan baik. Karena kalau mengandalkan perbuatan baik, gak mungkin kita bisa selamat. Yesaya 64, ayat yang ke-6, berkata bahwa, kesalahan kita, kebaikan kita, seperti kain kotor, di hadapan Tuhan. Kain kotor, kok dibangga-banggakan? Sekarang-kenaan dengan kain kotor itu, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mana bisa? Hanya darah Yesus yang menyucikan, bukan karena amal, perbuatan baik kita. Nah bagaimana dengan hati nurani, apakah akan menjadi jalan keselamatan? Nah saya perlu kasih tahu, bahwa kita bukan Tuhan, yang menentukan orang masuk sorga, atau masuk neraka bukan kita, tapi Tuhan. Kan di Youtube sekarang, banyak pemegang kunci sorga rasanya. Masuk neraka, masuk sorga, masuk neraka, masuk sorga. Emang kita siapa? Yang menentuin sorga neraka kan Tuhan? Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Roma 2 itu, hukum hati nurani, itu ada di dalam hati manusia, juga yang belum mengenal Injil, tapi hati nurani itu, lihat konteksnya, mengarahkan kita pada hukum torat. Jadi hati nurani tidak langsung membawa kita pada keselamatan. Karena penyataan Allah itu ada dua, general revelation, spatial revelation. Pernyataan umum, Allah menyatakan diri lewat ciptaannya, termasuk hati nurani manusia, tapi ada penyataan khusus, Allah menyatakan pribadinya, melalui Yesus dan melalui Alkitab. Penyataan umum membuat kita sadar Allah itu ada, tapi tidak menyelamatkan. Penyataan khusus dalam Kristus melalui Alkitab, itu membuat kita bukan cuma sadar, tapi membuat kita memiliki hubungan, persekutuan yang baik dengan Allah, sehingga kita diselamatkan. Hati nurani bagian dari penyataan umum, tidak mengarahkan orang langsung pada keselamatan. Mengarahkan kemana? Pada hukum torat. Pertanyaannya, apakah hukum torat itu menyelamatkan? Galatia, fasal yang ketiga, ayat 11 berkata, sebab tidak ada orang yang dibenarkan, karena melakukan hukum torat. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Contohnya adalah Cornelius. Cornelius itu orang Roma, dia bukan orang Yahudi. Saleh, banyak beramal, berdoa, sampai satu kali Tuhan malekat datang dan bilang, Tuhan melihat kesalahanmu. Karena itu panggil Petrus, dan dia akan menjelaskan injil kepada kamu. Jadi Petrusnya dipanggil, memberitakan injil, orangnya terima firman, penuruh kudus dan dibaptis. Selamat. Jadi kesalahan karena hati nurani tidak langsung mengarahkan pada keselamatan, memberikan kesempatan keselamatan, iya. Tapi orang itu tetap harus berkata, ya aku mau percaya kepada Yesus. Seperti Cornelius, baru dia diselamatkan. Nah saudara, Kristen progresif ini terkait dengan pandangan inklusifisme. Pertanyaan dasarnya adalah gini, apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan atau bukan? Ada tiga pandangan. Pertama, pluralisme. Mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, semua relatif, Yesus hanya salah satu jalan. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Allah. Semua agama bisa menyelamatkan, asa orangnya taat. Kalau dia menjadi pengikut Kristen yang saleh, Islam yang saleh, Buddha yang saleh, Hindu yang saleh, atau agama yang apapun, masing-masing bisa selamat. Sesuai dengan ajarannya masing-masing. Itu pluralisme. Yang kedua adalah eklusifisme. Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Nah, kalau dalam Kristen, dasarnya Alkitab, kita percaya kedua. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapak, kecuali melalui aku. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah juru selamat dunia. Yang ketiga ini bahaya ini, saudara. Yang sekarang ini mulai menelisik, menyelusup ke berbagai ajaran-ajaran, termasuk di Indonesia. Inklusifisme. Kalau banyak jalan, enggak satu jalan, gampang membedakan. Satu dan dua gampang membedakannya. Yang ketiga ini hati-hati. Orang inklusifisme berkata, Yesus satu-satunya jalan. Semua teriak, Amen. Tapi tunggu dulu. Penjelasan belakangnya itu yang perlu dicurigai. Yesus satu-satunya jalan. Tapi dalam setiap agama itu ada hidden Christ. Unknown Christ. Kristus yang tersembunyi. Kristus yang tidak diketahui. Yang ternyata ketika kita melakukan syariat agama tertentu, maka sebetulnya kita percaya kepada Yesus. Walaupun istilah Yesus tidak dikenal di dalam agama itu. Nah, ini ada teologi yang namanya disebut sebagai cosmic Christ. Jadi begini, waktu Yesus mati di kayu salib, dia menyelamatkan seluruh alam semesta. Bahasa Yunaninya kosmos. Seluruh alam semesta selamat, pada waktu Yesus mati di salib. Kalau Yesus enggak mati di salib, alam semesta tidak akan diselamatkan. Tapi dampak karya Yesus tidak hanya kepada orang Kristen. Tidak hanya kepada orang percaya Yesus. Dampaknya itu kepada seluruh kosmos, kosmik, seluruh alam semesta. Berarti karena kematian Yesus, umat beragama lain pun selamat. Bahkan ateis pun yang enggak percaya Allah itu ada. Karena Yesus sudah mati. Karena Yesus mati di kayu salib, otomatis seluruh manusia diselamatkan. Ini bahaya nih ajaran. Akita menunjukkan, keselamatan ditawarkan secara inklusif kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang pilihan saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi tidak otomatis semua orang selamat. Karena orang harus menerima Yesus secara pribadi. Karena keselamatan secara eksklusif hanya ada di dalam Yesus Kristus. bagi beberapa yang agak berat menerima pengajaran ini, nanti dengarkan beberapa kali video ini saudara. Supaya saudara lebih meresap. Karena kalau khotbah mengasihi, mengampuni, harus setia sama Tuhan, semuanya gampang. Bisa terima. Semua pendeta bisa khotbah. Yang begini mesti belajar teologi. Kalau saudara lebih mau mendalam, jadi mahasiswa estetik karisma, saudara. Supaya ngerti, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada pengajaran yang kelihatannya kata-katanya bagus, penampilan menarik, tapi ada yang miring-miring, ini alarmnya bunyi. Karena tidak ada yang baru di atas muka bumi. Ini pengajaran ini juga, Kristen Progressive bukan baru. Dari dulu juga ada, cuma jubahnya saja yang baru. Sampulnya saja yang baru. Dari dulu juga ada, saudara-saudara. Menurut pandangan inklusifisme, Allah berinkarnasi dalam Yesus. Itu kan menurut Kristen. Allah jadi manusia dalam diri Yesus, menurut Kristen. Tapi menurut mereka, Allah juga berinkarnasi dalam semua agama dan kebudayaan. Jadi yang selamat bukan hanya yang percaya Yesus saja, tapi yang sungguh mentaati. Ritual agamanya masing-masing. Jika demikian, buat apa misi Kristen dilakukan? Buat apa kita mengenunaikan amanat agung? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Semua agama bisa menyelamatkan. Tidak ada yang eksklusif dalam Kristus. Dalam masyarakat majemuk, kita harus saling menghargai. Miliki toleransi diantara umat beragama. Tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Tapi bukan toleransi agama. Gini ya, Toleransi diantara umat beragama. Bukan toleransi agama. Karena toleransi agama adalah sinkretisme. Dan kita tidak boleh melakukan pencampur adukan agama. Kalau Islam percaya jalan keselamatan dengan cara A, kita menghormati mereka. Walaupun kita bilang, saya percaya hanya melalui Yesus. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kira-kira kan seperti itu, saudara. Tapi kita tidak mencampur keadukan agama. Makanya, yang Kristen tidak usah ke Islam-Islaman, yang Islam tidak usah ke Kristen-Kristenan. Yang bikin repot itu apa, yang bikin gaduh itu apa. Orang Kristen jadi Islam, lalu menjelek-jelekkan Kristen. Atau orang Islam jadi Kristen, lalu menjelek-jelekkan Islam. Udah jangan ngomong-ngomongin mantan, saudara-saudara. Udah maju lurus ke depan aja. Kalau saudara dulu misalnya dari Islam jadi Kristen, udah jangan jelekin Islam. Pelajari Alkitab dengan baik. Begitu juga yang dulu Kristen jadi Islam, yaudah gak usah jelekin Kristen. Karena yang dipaparkan oleh si A, si B, si C, banyak lawurnya juga, saudara sekalian. Karena dia tidak mendalami apa yang ada di dalam firman Tuhan. Toleransi antarumat beragama, harus ditoleransikan agamanya. Sinkretisme tidak boleh. Kita bisa beda iman, tapi satu dalam kemanusiaan dan bersatu membangun bangsa. Kalau ada kebanjiran, lalu kita mau tolong orang, gak usah dilihat. Dia Islam apa Kristen? Dia Buddha apa Kristen? Tolong aja semua orang. Walaupun kita tidak satu di dalam iman, kita satu dalam kemanusiaan. Kita harus saling tolong menolong, karena kita adalah warga negara Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, pandangan tentang sorga dan neraka. Menurut Kristen progresif, orang baik akan masuk sorga, atau nirwana, menurut versinya masing-masing. Jadi ajaran aneh sudah. Jadi gini, Islam itu punya sorganya sendiri, yang berbeda dengan sorganya Kristen, yang berbeda dengan sorganya Hindu, yang berbeda dengan sorga atau nirwana-nya Buddha misalnya. Jadi masing-masing akan masuk sorga, sorganya masing-masing. Ini seperti rumah besar, ada kamar-kamar, menyenangkan, tapi gak akan ketuker gitu ya. Sorganya Islam sendiri, ada bidadarinya, sorganya Kristen beda sendiri, dan sebagainya. Jadi gak akan ada tabrakan, begitu kira-kira, karena semuanya punya sorga masing-masing. Pernah denger gak pengajaran gini? Gak pernah denger? Nah hari ini denger, sudah hari sekali ya. Yang disasar itu generasi muda. Dan orang muda pikir, oh bener juga ya, ada sorga gak usah tabrakan, begitu. Tapi kita berkata, setiap lutut akan bertelut, semua lidah mengaku, di bumi, di sorga, di bawah bumi, Yesus adalah Tuhan. Alkitab bilang, hanya Yesus penguasa tunggal, di sorga dan di bumi. Saudara percaya Yesus, selamat. Tidak percaya Yesus, aku akan binasa. Pilihannya hanya itu. Bukan sorga dengan masing-masing, kotak-kotaknya sendiri. Menurut Kristen Progressive, Allah itu kasih. Jadi tidak mungkin menciptakan neraka. Paling-paling kalau orang jahat banget, lenyap dia. Seperti kambing mati, kan gak masuk sorga neraka. Kucing, anjing mati, eh anjing, kamu suka nyolong, makanan tetangga, masuk neraka. Kan gak begitu. Anjing, binatang mati, lenyap. Manusia jahat, gak masuk neraka, disiksa selamanya. Enggak, lenyap gitu saja. Bahkan mereka percaya, semua akan diselamatkan, semua manusia pada akhirnya akan diselamatkan. Walaupun mungkin beberapa melewati api penyucian atau apapun namanya, bahwa manusia harus menebus dosanya. Jadi begini, kalau ada orang sudah berdosa, ya di, akan dihukum dalam api penyucian. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, sampai dosanya lunas. Baru kemudian semuanya masuk sorga. Jadi intinya semuanya akan masuk sorga. Tapi melalui penyucian tersebut. Pertanyaannya, jika demikian, apa maknanya Yesus penebus dosa? Kalau orang harus menanggung dosanya sendiri, buat apa Yesus mati? Apa artinya menebus dosa? Menebus dosa artinya, menggantikan kita, supaya kita yang seharusnya binasa, tidak jadi binasa. Karena Yesus yang sudah menggantikan posisi kita. Dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Saudara-saudara, bahkan, ada Kristen Progresif yang lebih ekstrim bilang, pada akhirnya, bukan cuma manusia semua diselamatkan, setan pun akan selamat. Dasyatnya saudara. Karena apa dasarnya? Allah itu kasih. Anak baik, anak nakal, semuanya tinggal di rumah. Begitu. Kan Bapak kasih. Alkitab berkata, dia memang Allah yang kasih, tapi dia juga Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang murka terhadap dosa, yang tidak percaya, akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu yang dicatat Alkitab, Wahyu 218. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka, di dalam lautan, api yang menyala-nyala, oleh api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Siapa yang kita mau percaya? Alkitab yang jelas-jelasan menulis tentang sorga dan neraka? Atau ada orang yang berkata, sorga sih ada, neraka gak ada. Ya kalau memang begitu enak juga saudara ya. Manusia kan memang yang enak-enaknya mau, yang kagak enak gak mau. Tapi berarti, itu kan kita mengotak-atik firman dengan logika kita, lalu memilih dan memilah, mana yang saya sukai, mana yang saya tidak sukai. Bukannya taat pada otoritas Alkitab. Jadi konklusinya gimana? Galatia 1, ayat 6-8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik, daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus, telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu injil lain, yang sebenarnya bukan injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutar balikan injil Kristus. Tetapi sekalipun kami, ataupun seorang malaikat, dari sorga yang memberitakan kepada kamu, suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus bilang, kalau ada orang memberitakan injil lain, bukan injil kasih karunia, bahwa kita selamatkan anugerah Tuhan, terkutuklah dia. walaupun yang memberitakannya malaikat loh saudara sekalian, apalagi cuma teolog dan sebagainya. Roma 8-16, ayat 17-18, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kami terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu, hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hati-hati dengan yang pintar ngomong, waduh menarik, oh rasional, masuk akal, tapi menipu orang yang tulus hatinya, yang bodoh, karena tidak pernah belajar firman Tuhan dengan baik. Respon kita bagaimana? Pertama, hiduplah dalam firman, teguh dalam iman, lawan ajaran sesat, bisa mempertanggungjawabkan apa yang saudara percaya. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab, kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab daripada kamu, tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kalau orang nanya, saudara harus bisa jawab. Itulah tugas seorang apologet, yang mempertahankan, membela kebenaran-kebenaran Alkitab dengan rasionya, tapi dengan bahasa yang santun, bukan memaki-maki orang, saudara. Yang kedua, hidup dipimpin oleh roh kudus. Akhir zaman banyak penyesatan. Waktu Yesus mau naik ke sorga, murid tanya, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Kapan Mesias datang? Kapan Mesias datang kembali? Yesus bilang, kamu gak perlu tahu waktunya. Yang penting, kamu penuh dengan roh kudus, karena kamu akan menerima kuasa Allah, dan kamu akan menjadi saksi. Berdiri teguh pada firman, penuh dengan roh kudus, menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, biar roh kita menyala-nyala, tanda-tanda Tuhan sudah begitu nyata, termasuk perang Israel melawan Iran. Bisakah memicu perang dunia ketiga? Dapatkan jawabannya sore hari ini dalam ibadah di Hyper Square. Saudara yang gak pernah ke sana, setengah lima nanti datang. Gak akan ada di Youtube, saudara. Saya berdoa, supaya kita semua diperlengkapi dengan kebenaran firman, sehingga kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan kita tidak teromang ambing oleh arus pengajaran, tapi berpegang teguh kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.